Yes Champions, welcome back to Europa Conference League dan tentunya masih bersama Mas Tio kita ngobrol-ngobrol kembali. Mas Tio, ini kalau kita lihat tadi kita membahas bagaimana Leicester City begitu merosot di musim ini dibandingkan dengan musim lalu. Tapi AS Roma dia mungkin masih bisa dibilang cukup konsisten, mengingat sekarang mereka berada di peringkat 5 di seri A, Liga Domestiknya. Nah, kalau misalkan melihat bagaimana dengan adanya pelatih baru Jose Mourinho yang masuk di musim ini ya, seperti apa pandangan Anda? Ya, dengan datangnya seorang Jose Mourinho benar-benar memberikan aneh yang segar bagi Roma kita tahu bagaimana Mourinho terakhir melatih Totem Hotsports dan dirinya dipecat begitu saja. Jadi it's something big untuk dia sendiri ya. Oke, kalau gitu sekarang Champions kami akan mengajakannya untuk melihat seperti apa. Fardy, Fardy ini mungkin menjadi tumpuan dan peran seperti apa yang bisa dimainkan oleh Fardy mengingat laga ini sangatlah penting bagi Leicester City? Ya, Fardy kita tahu bagaimana setiap tahun walaupun sudah tidak muda lagi ya dirinya, tapi dia memiliki ritual yang sangat menarik. Kalau kita tahu, Jamie Fardy selalu... Kita harus melihat bagaimana ini Jamie Fardy, Harvey Barnes yang dulu melukman di depan dari Leicester City, tiga pemain ini akan memberikan permasalahan kecepatan. Dilih di belakang, kita tahu AS Roma sendiri Chris Molling, pemain yang memiliki, tidak memiliki kecepatan yang sangat tinggi, mau tidak mau ada dua fullback dari AS Roma yang akan membantu pertahanan dari AS Roma. Dan ini kenapa alasan, mungkin alasan utama Mourinho untuk meredam. Sebut sudah bisa kebaca lah ya sama Mourinho ya. Betul sekali. Oke, nah Mas Tio ini kalau misalkan kita melihat ya, di lag pertama ini juga menarik bagaimana saya mencatat ball position yang dimiliki oleh Leicester dan juga Roma. Walaupun Leicester bisa dibilang tidak mencatat satupun goal, itu kan goal bunuh diri dari Mancini. Nah tapi dari ball position sendiri ini mengatakan 68% berbanding dengan 32% dari Roma. Artinya sebetulnya Leicester ini lebih menguasai jalannya pertandingan di 90 menit ya. Iya, kalau ngomongin berbicara penguasaan bola ketika melihat Mourinho yang melatih sebuah tim, sepertinya hal itu tidak akan terlalu berpengaruh. Kita ingat bagaimana Mourinho minim penguasaan bola, tapi dia bisa memenang melawan Pep Guardiola ketika Man City melawan Manchester United ketika kita ketinggalan dua goal triple di bawah pertama. Dan kita ingat final Europa League, United melawan Ajax, bagaimana kita bersama AS Roma dan inilah tipikal dari seorang Jose Mourinho penguasa. Malam tadi, hari tadi, 1% kemungkinan kemenangan bagi Real Madrid dan 99% bagi City, tapi ujung-ujungnya Real Madrid yang berhasil menjadi juara. Jadi sebetulnya ball position tidak penting, yang penting efektivitas dari permainan tersebut. Hasil akhir. Hasil akhir yang pastinya penting. Oke, kalau gitu akan kita lanjutkan kembali jadi Champions. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda.